Oke, om swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Menurut saya, acara Miksa Berbagi ini sangat penting karena di era COVID ini, banyak orang berbagi karena sesuai dengan di Saru Samus Chayo di agama Hindu ada namanya Saru Da'ano dan Abayu Da'ano. Saru Da'ano artinya orang yang memiliki harta dia akan berbagi dengan harta. Makanya banyak kita lihat di lapangan, berbagi masker, berbagi sembako, dan sebagainya. Dan Miksa selaku pengetahuan yang memiliki pengetahuan tentunya juga berkontribusi. Salah satunya, saya pribadi melakukan, apa namanya, berbagi dalam bentuk Abayu Da'ano. Artinya berbagi pengetahuan. Dan semoga pengetahuan yang saya share nantinya memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas hidup kita. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya menyampaikan dulu background saya. Aktivitas keseharian saya adalah saya dosen di Prodi Manajemen. Saya hari ini juga dapat tugas tambah selaku Sekretaris Dewan Pengawas Miksa, Ketua Jurusan Manajemen juga, Ketua Komisi Kemiskinan, Keputusan Buleleng, dan anggota Purung Bum Desa di Provinsi Bali. Saya juga terakhir membuat buku tentang orang desa, bicara desa. Ini adalah salah satu pemikiran saya terkait desa. Dan topik yang saya bawakan hari ini juga sudah termuat dalam buku ini. Sehingga saya akan mensarikan sari-sari dari buku ini. Dan kenapa saya berbicara keuangan mikro? Karena background saya sebenarnya di bidang keuangan. Jejak langkah saya, saya berkerja di lima bank sebelum saya menjadi dosen. Saya langsung saja karena waktunya relatif singkat, saya mulai dengan desa. Desa itu harus kita lihat hari ini, wajah desa hari ini itu seperti apa. Sebenarnya itu masalah desa, berikutnya solusi yang ingin ditawarkan apa. Karena kan di desa itu banyak masalah, sehingga sebenarnya masalah itu apa sih? Berikutnya kita akan tawarkan solusi. Tentunya solusi yang memungkinkan kita bisa lakukan. Pertama, sebelum bicara ke desa, sebenarnya tantangan pembangunan kita, khususnya di negara berkembang maupun di negara maju, relatif sama, tantangan pembangunan secara umum adalah sama. Itu pertamalah kemiskinan. Yang kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah kesenjangan. Ini adalah penyakit ekonomi, selain inflasi juga itu kan meneter. Poinnya adalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan. Ini adalah penyakit sekaligus tantangan dari pembangunan. Sehingga negara, pemerintah daerah, apapun posisinya dieksekutif, selalu berpikirnya adalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Dan hari ini kita mengalami pandemi COVID-19, setentunya juga masalahnya adalah nomor satu dan nomor dua. Banyak perusaha-perusaha yang sudah mem-PHK, sehingga terjadi pengangguran baru. Kedua, mahasiswa-mahasiswa yang sudah tamat juga susah mencari pekerjaan, pengangguran. Berikutnya, orang yang sudah bekerja, mendadak tidak punya pekerjaan, otomatis pendapatannya nol akan menjadi miskin. Kerentanan. Seperti itu. Dan tugas kita adalah memutus rantai kemiskinan itu. Dalam teori ada low income. Ketika pendapatan rendah, sehingga tabungan juga akan rendah. Ketika tabungan rendah, investasi juga rendah. Ketika investasi rendah, produktivitas juga rendah. Itu namanya lingkaran kemiskinan. Dan itu perlu diputus. Nah, saya langsung mulai ke desa. Desa itu sebenarnya mulai tahun 2015 mulai dikenal, bukan dikenal, relatif booming di Indonesia, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Banyak buku, banyak penggiat desa. Oleh tidak, kepala-kepala desa relatif sudah berasal dari berbagai latar belakang. Desa sebenarnya adalah masa depan Indonesia. Lewat nawacita ketiga, membangun Indonesia dari desa, Pak Jokowi dengan jajarannya melakukan perubahan paradigma. Kalau sebelumnya namanya membangun desa, artinya apa? Desa menjadi apa? Objek. Sehingga pemerintah pusat membuat sebuah program yang ada di desa. Padahal sebenarnya program tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Itu namanya membangun desa. Sekarang ada perubahan paradigma menjadi desa membangun. Apa itu desa membangun? Bahwa desa sebagai aktor sekaligus subjek utama dalam merencanakan, membiayai, dan melaksanakan. Bagaimana caranya ada dana desa? Dana desa adalah salah satu keberpihakan negara untuk menjadikan desa sebagai subjek atau aktor utama dari desa. Dan hari ini kita sudah berjalan proses dana desa tersebut sehingga di desa-desa mulai bergeliat perekonomiannya beda dengan sebelum lima tahun sebelumnya. Nah ketika bicara desa, tokoh besar, saya ambil, Gandhi, tokoh besar dari India sebenarnya sudah berbicara sejak dulu bahwa masa depan India terletak di desa. Sehingga Gandhi sudah melihat bahwa jika India ingin maju, perhatikan desa. Itu Gandhi, itu di India. Kedua, Muhammad Atta, wakil presiden kita, yang pertama mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa bercahaya hanya dengan obor besar di Jakarta. Caranya adalah Indonesia akan bercahaya dengan apa? Lilin-lilin kecil di desa. Dan hari ini ada 75.000 desa yang ada di Indonesia. Nah bagaimana wajah desa di Indonesia ini? Pak Yustika mengatakan bahwa diperkirakan 60% penduduk masih tinggal di desa. Pak Yustika adalah sebelumnya menjadi dirjen pembangunan desa, kementerian desa. Dan terakhir adalah staf ahli presiden di bidang ekonomi. Beliau mengatakan bahwa 60% penduduk masih tinggal di desa. Artinya apa? Di Indonesia penduduknya lebih banyak tinggal di desa. Sehingga ketika desa dibangun dan maju, otomatis wajah Indonesia akan maju. Itu dasar pemikirannya Pak Erani Yustika, Prok Erani. Berikutnya, berbicara kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat desa jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota. Makanya kita lebih banyak ingin anak-anak muda kuliah di kota dan kerjanya juga di kota. Karena di kota menjanjikan harapan yang lebih baik. Nah, saya memberikan data. Tahun 2019, penduduk miskin bagus, artinya rendah. 25 juta. Coba kita lihat bahwa di desa ada 15 juta penduduk miskin. Di kota 9,99 juta atau 10 juta. Artinya apa? 60 persen penduduk miskin tinggal di desa. Itu fakta. Sehingga Pak Jokowi lewat undang-undang desanya bahwa desa harus diberdayakan. Caranya lah dana desa salah satunya. Dan hari ini juga, Bapak Penas sudah melakukan kajian bahwa baru 3,91 persen desa yang berkategori mendiri. Dan masih banyak desa yang berkategori tertinggal. Nah, ini tantangan. Harapannya adalah desa mendirinya yang lebih banyak. Oke, berikutnya. Gak mau ya. Oke. Nah, apa permasalahan yang mendasar di alami komunitas desa? Yang pertama adalah kemiskinan. Tentu banyak orang miskin di desa, tadi juga faktanya sudah ada. Yang kedua, urbanisasi. Nah, ini juga adik-adik mahasiswa pergi ke kota, setelah kuliah di kota, bekerja di kota. Sehingga urbanisasi. Apa dampak dari urbanisasi? Dampak negatifnya adalah orang-orang yang memiliki kualitas baik pergi ke kota. Sedangkan yang ada di desa, rata-rata sisa. Sehingga sangat jarang ada anak muda setelah S1 ingin menjadi perangkat desa. Kebanyakan ingin bekerja di kota. Ini juga menimbulkan permasalah. Sehingga orang-orang yang di desa, relatif orang-orang yang sedikit pilihan. Misalnya karena saudara sendiri, misalnya di Bali, orang tuanya sakit, sudah itu, apa namanya, dia harus ikut di desa ada, sehingga pulang kampung. Tetapi banyak anak muda yang ingin meninggalkan kampung. Itulah namanya urbanisasi. Berikutnya penyebab permasalahan desa itu kurangnya aksesibilitas. Salah satunya kekurangan akses adalah pendidikan. Kalau di kota, dalam sekian kilometer akan ada banyak sekolah. SDA, SDP, SD swasta, dan sebagainya. Sehingga orang kota tinggal di tempat A, di sebelahnya ada sekolah, dia pergi ke sekolah jauh karena melihat kualitas. Sedangkan di desa, aksesnya terbatas. Satu desa, ada satu SD. Sehingga apa? Semua orang yang ada di desa tersebut, akan sekolah di SD tersebut. Itu akses. Kesehatan juga sama, puskesmas, jauh. Kalau di kota, ada rumah sakit negeri, itu ada rumah sakit swasta. Dan rumah sakit swasta juga tidak satu. Ada banyak akses. Dan hari ini saya khusus berbicara tentang akses terhadap kredit. Atau akses terhadap modal. Karena orang kecil sangat susah mendapatkan bantuan modal. Seperti itu. Artinya apa? Penyebab orang miskin itu banyak sekali. Pendidikan. Tadi juga ada rantai kemiskinan tersebut. Tapi paling tidak, hari ini saya mencermatinya dari salah satu saja, yaitu dari rendahnya atau keterbatasan terhadap akses modal. Atau akses kredit. Ini dipertegas oleh EPLU tahun 2. EPLU mengatakan bahwa rendahnya akses terhadap modal sebagai salah satu penyebab kemiskinan di desa. Pertanyaannya, kenapa akses masyarakat desa terhadap modal rendah? Ini fakta bahwa akses ke lembaga formal relatif rendah. OJK tahun 2013 membuat kajian menemukan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 21,8%. Artinya masih relatif rendah. Kenapa sangat rendah? Ya, lagi-lagi ya ini. Usaha bersifat informal. Di desa-desa ada daung-daung jualan, apa namanya, bubur. Sehingga tidak punya pencatatan. Warung-warung kelontong juga tidak mencatat ibu-ibu. Karena ibu rumah tangga. Ketika dia tidak mencatat, dia tidak akan punya laporan keuangan. Ketika dia mau minyam ke bank, tidak dilayani. Kenapa? Tidak bankable. Kenapa tidak bankable? Karena tidak ada laporan keuangan. Padahal usahanya produktif. Terbukti, banyak warung-warung di desa, dia sudah berdiri puluhan tahun. Tapi ketika dia minyam uang di bank, tidak dikasih. Kenapa? Karena tidak punya catatan. Atau dikatakan oleh bank adalah bankable. Tidak bankable. Padahal sebenarnya dia produktif. Sehingga apa? Dia juga tidak memiliki kepemilikan aset. Nah, begitu. Tidak memiliki jaminan. Berikutnya, Pad. Karena tidak memiliki jaminan, dia tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan formal seperti apa? Bank. Sehingga dia mengakses keuangan informal. Salah satunya, Pak Rendenil. Ini yang terjadi. Tetapi hari ini kita sudah mulai relatif maju terhadap keuangan mikro, sehingga banyak ada kooperasi. Dan di desa-desa ada banyak LPD. Nanti saya bicara banyak tentang LPD. Karena hampir di semua desa adat di Bali ada LPD. Sehingga saya ingin mengajak anak muda mengenal LPD. Sehingga apa? Ketika dia minyam uang di lembaga keuangan formal, resikonya apa? Dananya mahal. Sehingga masyarakat susah. Karena apa? Biayanya mahal. Karena minyam uang di kooperasi, minyam uang di LPD, lebih mahal dibandingkan dengan minyam uang di bank umum. Tapi kenapa enggak bisa kebangun? Karena lagi-lagi masalah jaminan tadi. Sehingga usaha masyarakat desa sering terjerat lingkaran dari lubang tutup lubang. Sehingga usaha masyarakat sulit untuk berkembang. Nah itu. Itu penyebab kenapa masyarakat, utama masyarakat berdesa, susah mengakses lembaga keuangan formal. Terus solusinya apa? Pembangunan desa. Saya menyampaikan ini, saya ambil dari Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Di Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tentu. Harapannya adalah masyarakat sejahtera. Kan begitu. Tidak miskin. Kaya. Kan begitu. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia desa. Caranya adalah pendidikan. Tapi pertanyaannya, bisa enggak pendidikannya baik kalau enggak punya uang? Susah. Tapi kan sudah ada wajib belajar 12 tahun, Pak. SD-nya gratis, SMP gratis, betul. Tetapi bisa enggak dia les? Orang-orang kota, dia sekolah di sekolah suasana yang relatif banyak plus-plusnya. Dan apa? Setelah sampai di rumah les, mendatangkan guru atau pergi ke bimbel. Sehingga apa? Secara knowledge, kualitas pendidikan di kota relatif lebih baik. Kalau di desa umumnya, sekolah kadang-kadang gurunya juga jarang. Di tempat-tempat tertentu. Karena salah satunya di Kabupaten Bangli, selalu menjadi masalah kekurangan jumlah guru. Di mana? Di daerah Kitaman, terutama di Balik Bukit. Itu bicara kualitas hidup manusia desa. Yang secara makro sebenarnya adalah lewat pendidikan. Dan pemerintah sudah melakukan itu. Tetapi, fakta di lapangan mengatakan, belum semua daerah terfasilitasi dengan baik. Yang ketiga, tujuan dari pembangunan desa, harapan dari undang-undang desa, juga adalah penanggulangan kemiskinan. Seperti itu. Poinnya adalah sejahtera dan tidak ada orang miskin di desa, dan manusianya hebat. Caranya bagaimana? Nah, di undang-undang desa juga dijelaskan, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana. Makanya di desa sekarang ada TK berbasis desa. Dengan adanya dana desa, banyak TK sudah dibangun sekarang. Itu sarana dan prasarana. Nah, berikutnya lah, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga banyak sekarang, karena ada dana desa, banyak wisata-wisata yang dibuka, makanya ada banyak foto-foto selfie. Artinya apa? Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Berikutnya lah, pengembangan potensi ekonomi lokal. Ini yang ingin saya garis bawahi. Pengembangan potensi ekonomi lokal. Apa itu? Nah, potensi ekonomi lokal, dulu sudah ada prinsip ini di Jepang dilaksanakan, namanya one person, one product. Artinya apa? Di Bali itu, banyak industri rumah tangga, industri kecil yang ada. Misalnya, ada ngukir, ada buat keben. Itulah industri kecil. Harapannya lah satu orang memiliki satu produk, sehingga dia punya keunggulan. Memang itu agak susah. Berikutnya harapannya adalah one village, one product. Makanya Bungnes salah satunya adalah, desa A potensinya apa? Bungnesnya di bidang itu. Apa namanya? Desa B, fokusnya apa? Potensinya dia, produknya di bidang itu. Sehingga memiliki keragaman seperti di Singa Raja, kayak pedawo. Ada kopi pedawo. Kopi Banyuatis. Itu namanya one village, one product. Hanya di desa itu aja, memiliki produk tersebut. Ini namanya kopi Banyuatis. Nah, berikutnya harapannya adalah one village, one corporation. Karena di desa itu, misalnya di Banyuatis, memiliki banyak masyarakat yang memiliki kopi. Sehingga kopi-kopi Banyuatis itu, dikelola oleh korporasi yang ada di desa Banyuatis itu. Sehingga tidak jatuh kalau tengkulah. Sehingga harga panen tidak jatuh. Itu namanya one village, one corporation. Itu yang pertama. Berikutnya tentang potensi ekonomi lokal. Nah, ini BUMDES ini. BUMDESA ini sebenarnya salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Desa untuk apa? Membangun desa. Seperti di Ponggok, misalnya sudah bagus sekali. Kalau di Bali ada di Kutub. Ada namanya adik-adik atau bapak-ibu yang pernah ke pantai Pandawa itu. Itu adalah bagian dari usaha BUMDESA. Sehingga BUMDESA-nya bagus. Kenapa bisa? Karena punya potensi dan kedua didukung oleh dana desa. Berikutnya, hari ini Bali memiliki perda tentang desa adat. Dalam perda tentang desa adat juga mengatur tentang apa? Bukda. Apa itu Bukda? Bagel Utsaho Padruen Desa Adat. Apa itu? Lembaga ekonomi. Harapannya desa adat mulai berpikir, mulai merintis untuk apa? Menghasilkan uang. Harapannya desa mandiri. Dalam desa adat, ada dua sumber uang. Itu LPD dan Bukda. Seperti itu. Tetapi usaha Bukda tidak boleh bagian perkreditan. Karena itu sudah ranahnya LPD. Bisa jadi Bukdanya membuat semacam toko yang ada di desa adat. Nanti keuntungannya bisa masuk ke desa adat. Yang keempat, potensi ekonomi lokal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah LPD. Apa itu LPD? Lembaga perkreditan desa. Ini adalah satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh Bali. Ini sejarahnya panjang sekali. Tapi poinnya adalah di Indonesia ada lembaga keuangan yang berbasis adat kedua. LPD dan Lumbung Pitih Negari di Sumatera Barat. Ini sebenarnya secara operasional bagian dari keuangan mikro. Apa itu keuangan mikro? Layanan keuangan, baik tabungan maupun kredit, diperuntukkan kepada apa? Masyarakat kecil. Apa itu masyarakat kecil? Masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan. Seperti itu. Nah, Ledger Woon mengatakan bahwa keuangan mikro adalah alat pembangunan pergesaan. Dan banyak ahli, banyak penelitian mengatakan bahwa keuangan mikro sangat penting peranannya terhadap kemajuan desa. Dan Graman Bank yang ada di Bangladesh adalah kebangkitan keuangan mikro yang sudah terbukti bahwa keuangan mikro di sana Graman Bank mampu menurunkan angka kemiskinan. Dan keuangan mikro sudah lewat PBB sudah dikatakan bahwa tahun 2005 sudah dikeratkan sebagai tahun keuangan mikro internasional. artinya apa? PBB sudah melirik peran strategis dari keberadaan keuangan mikro. Dan secara operasional, LPD adalah keuangan mikro. Walaupun secara hukumnya adalah berbasis hukum ada. Tapi secara operasional adalah keuangan mikro karena melayani pasar yang tidak terlayani oleh bank. Kenapa tidak terlayani oleh bank? Karena masyarakat kecil di BUDESA tidak memiliki agunan. Dan keuangan mikro relatif berdamai dengan agunan tersebut. Dan ini adalah potensi yang dimiliki oleh Bali. Nah, kontribusi nyata lewat perda LPD bahwa keuntungan LPD 20% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya apa? Wajib hukumnya keuntungan LPD dikembalikan kepada desa ada. Yaitu 5% untuk dana sosial. Sehingga secara faktual di lapangan sebanyak 25% atau seperempat keuntungan LPD dinikmati kembali oleh warga desa ada. Digunakan untuk apa? Ngaben masal. Metatah masal. Apa hubungannya? Apa itu membantu masyarakat? Sangat membantu. Misalnya, ngaben masal di beberapa LPD yang sudah maju orang yang ngaben masal tidak mengeluarkan uang sama sekali. Misalnya rata-rata 5 juta untuk mengeluarkan status awal. Karena sekarang LPD yang sudah membiayu, sehingga apa uang 5 juta ini bisa digunakan untuk kebutuhan lain? Misalnya apa? Untuk menyokolakan anaknya. Karena kalau tidak ada LPD, berarti apa? Masyarakat yang bersantar mengeluarkan 5 juta. Dengan adanya LPD, 5 juta itu bisa direalokasi untuk kebutuhan yang lain. Salah satunya adalah harapannya untuk pendidikan. Sehingga anak-anaknya bisa melanjutkan ke dinjam yang lebih tinggi. Metatah masal juga. Biasiswa pendidikan. Pembangunan balai banyak. Pembangunan furuh ini fisik. Betul. Walaupun sebenarnya dengan adanya dana desa atau dari LPD, balai banyak yang bagus diperbaiki. Tapi paling tidak uang. Karena dibantu oleh LPD, uang yang harusnya dipakai iuran bisa dialokasikan untuk pendidikan. Yaitu ada laporan 8 ribuan orang bekerja di LPD. Ini memutus pengangguran ini. Nah, usaha rumah tangga berjalan karena dibantu oleh LPD. Nah, ini singkat-singkat saja. Nanti kita diskusi saja. Nah, LPD saat ini apa? Harapannya adalah LPD lah sahabatnya orang desa. Sahabat artinya senang, susah-senang ada di LPD. Artinya masyarakat susah di minyam di LPD. Ketika masyarakat senang karena miliki uang, tolong minyam di LPD. Taruh di LPD. Berikutnya LPD lah, perlawan kaum marginal lah. Peran nyata LPD hadapi COVID jelas. Dan LPD miliki dana pembangunan, miliki dana sosial itu bisa digunakan. Dan banyak LPD sudah melakukannya dengan pembagian masker, sembako, dan sebagainya. Kita salur dengan LPD. Terima kasih LPD. Kedua, banyak di Bali, pekerja migral atau pekerja di Kapal Pesiar. Dari mana sumber uangnya dari LPD? Dengan mengeluarkan job letter saja sudah dibiayai oleh LPD. Oke. Berharap anak muda mengenal LPD. Berikutnya banyak tantangan di era revolusi industri 4.0 ini terhadap LPD. Yang pertama, critical thinking. Oke, creative thinking. Communication skill dan collaboration. Harapannya itu tantangan-tantangan dari pengurus LPD. harapannya LPD City Loko Bali atau LPD Center di Bali segera lahir. Nah, ini inti dari buku yang ingin saya sampaikan bahwa saya memiliki keyakinan bahwa desa-desa berdaya maka Indonesia akan berjaya. Jika desa-desa berdaya maka Indonesia akan berjaya. Kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan adalah jalan menuju perbaikan. Dan bagaimana caranya LPD bisa berperan untuk melakukan atau mewujudkan cita-cita itu. Artinya apa? Sumber keuangan. Nah, harapannya desa mampu mencapai catur sakti desa. Apa itu? Bertenaga secara sosial, berdaulang secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Itu akhir dari harapan yang dilakukan oleh pemerintah terjadinya catur sakti desa. Terus bagaimana caranya? Saya selalu mengajak anak muda, terutama yang sarjana, untuk pulang kampung membangun desa. Ada alumni undiksa yang saat ini menjadi kepala desa termuda di Bali, itu kepala desa di Batuan. Dulu presiden mahasiswa di undiksa, setelah dari undiksa melanjutkan ke S2 di UGM, sekarang menjadi kepala desa di desa Batuan umur 28 tahun. Artinya apa? Ketika anak muda pulang kampung membangun desa, dipastikan desa akan bergairah. Sehingga desa menjadi harapan baru kemajuan Indonesia. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat saya, Pak Labo. Jika ada mahasiswa atau peserta yang mau bertanya, dipersilakan. Dalam membangun sistem perekonomian adat tingkat desa, di tingkat desa adat, pemerintah untuk memberikan undang-undang LKN tentang pengkursus selama oke. Jelas ini sebenarnya menguntungkan Bali dalam oke. Bali juga menurutkan peran dan membuat tentang oke, yang mengatur tentang keberadaan unsur-unsur di desa. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Bapak melihat proud dalam tubuh LPD? Apakah fungsi kelembaga atau fungsi manajemen menjahat dengan BK? Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran dan fungsi LPD setelah adanya perda oke? Masih kapir tentang LPD 368? Oke. Terima kasih Bapak Wiryudano. Ini pertanyaannya tentang kelembagaan, artinya tentang kata aturan. Tapi paling tidak, saya ingin mengatakan begini Bapak. Karena saya basicnya adalah orang ekonomi, makanya dulu ketika rame-rame berbicara tentang undang-undang LKN tersebut, saya tidak mau berpendapat. Walaupun banyak pihak atau wartawan yang minta pendapat saya, tapi saya mengatakan begini, kita harus belajar dari Lumbung Piteh Nagari. Lumbung Piteh Nagari adalah senior atau ibunya dari LPD. Karena awal pendirian LPD, peminta provinsi balik belajar ke Lumbung Piteh Nagari. Karena Lumbung Piteh Nagari duluan ada. Tetapi dari 653 Lumbung Piteh Nagari, hari ini tinggal berapa? Kenapa menghilang? Karena Lumbung Piteh Nagari, salah satu penyebab menghilang adalah mengikuti perubahan kelembagaan. Apa itu? Menjadi BPR. Ketika Lumbung Piteh Nagari berubah statusnya menjadi BPR, tentunya akan terdiri dengan OJK. Salah satu itu tentang kecukupan modal. Dan, Bali jangan sampai terjadi begitu. Makanya sebenarnya di Bali banyak, apa namanya, pemikiran yang mengatakan bahwa LPD harus tunduk sama, harus menjadi LKM. Tapi dengan Undang-Undang LKM sudah dikecualikan. Poin saya adalah, setidak masuk kelembagaan, intinya harapan saya, LPD tetap berperan menjadi sahabatnya orang kecil di Ibu Desa. Jangan sampai LPD berubah status. Nah, seperti hari ini Bapak-Ibu, adik-adik juga saya sampaikan, Pak Koster, selaku Gubernur Bali, ingin merubah nama LPD menjadi Labdo Pecingkraman Desa Adat. Dan di perna Desa Adat, LPD namanya bukan Lembaga Pecingkraman Desa Adat, tapi Labdo Pecingkraman Desa Adat. Sampai hari ini itu belum clear. Dan, sudah dua kali, Pak, Koster mengundang semua kepala LPD. Tapi belum menemukan ditemukan. Ini belum selesai tentang kelembagaan. Artinya apa? Desa Adat salah satunya memuat tentang LPD. Padahal di perna Desa Adat yang terbaru, nomor 4 tahun 2019, LPD dinamakan Labdo Pecingkraman Desa Adat. Padahal di perna nomor 3 tahun 2017, serta LPD, bahwa LPD adalah Lembaga Pecingkraman Desa. Ini kan lagi kelembagaan. Tetapi seingin katakan dari sisi ekonomi, apapun nama LPD, di bawah secara profesional, jangan sampai berubah. Artinya, tetaplah LPD menjadi sahabatnya orang desa, sahabatnya orang kecil. Jangan sampai nanti kita terjebak oleh aturan, kadangkala aturan secara makro bagus, tapi secara mikro berbeda pelaksananya. Seperti itu. Bapak, karena ini bicara tentang aturan-aturan, saya tidak begitu masuk. Poinnya adalah, hari ini LPD sudah sangat berperan nyata terhadap kemajuan Bali. Salah satunya tentang COVID-19 ini, banyak LPD yang memberikan bantuan sembako kepada seluruh warga. Terlepas warganya meminjam atau tidak. Itu artinya apa? LPD sudah berperan nyata gesit, reaktif, dan sangat cepat mengambil tindakan. Seperti itu. Dan saya juga mengajak sama adik-adik mahasiswa, mari kita mengenal LPD. Mudah-mudahan Anda suatu saat nanti menjadi bahagiaan dari LPD. Jangan gengsi bekerja di LPD, Annala Prasarjana. Ikuti LPD, buat LPD secara operasional, memang melayani kuah mikro, melayani masyarakat kecil, tetapi secara manajerial harus mengikuti manajemen modern. Karena sekarang eranya revolusi industri 4.0. Mungkin begitu, Bapak, mohon maaf, saya tidak begitu masuk ke peraturan-peraturan, tapi poinnya adalah LPD sangat membantu masyarakat kecil perdesaan. kentang. Oke. Baik, terima kasih Pak Nengah. Berikutnya dari Pak Widjana. Nah, silakan menyampaikan pertanyaan langsung. Pak adik Widjana, silakan. Aduh, ada rekan-rekan lain yang mau bertanya, silakan. Bisa klik reaction, kemudian claim. Oke, mungkin sambil menunggu, Pak, ini ada pertanyaan baru, Pak Nengah, dari Tiffany Teresa. Silakan, Pak Nengah. Oke, pertanyaannya, permasalahan saat ini, Desa sedang terperluh karena dampak COVID-19, LPD punya peran penting dalam bantu masyarakat dan yang namun saat ini, PILP tidak memberikan veritas kredit, Pak. Ini dikarenakan PILP dikawal kredit yang dikawal. Oke. Ini informasi yang saya dapatkan. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak ada informasinya? Oke. Pertama, beberapa LPD, karena sifatnya LPD itu kan otonom, tidak seperti Bapak yang harus tunuh dengan OJK. Sehingga LPD A dengan LPD B tidak harus tunuh dengan aturan yang sama. Seperti itu. Karena keputusan tertinggi di LPD adalah paruman desa adat. Sehingga desa adat A dengan desa adat B berbeda. Itu yang perlu dicermati. Itu perbedaannya dengan Bapak. Kelembang, lu dengan OJK titik. LPD dengan adanya COVID-19 ini, beberapa LPD, salah satunya LPD Bualu, LPD, apa namanya, pelihatan, mengeluarkan relaksasi kredit. Apa itu? Salah satunya lah, diberikan kepada warga yang terdampak COVID. Tidak membayar angsuran selama tiga bulan. Atau bisa membayar bunganya saja. Atau tidak membayar sama sekali. Itu. Itu sudah dilakukan. Itu adalah bentuk keringanan dari LPD. Dan LPD tersebut tidak perlu menunggu instruksi dari manapun. Karena itu sifatnya hanya keputusan internal dari desa adat tersebut. Artinya apa? Dalam konteks itu, LPD sudah membantu kramel adat yang terdampak COVID. Berikutnya pertanyaan Tiffany tadi adalah bahwa LPD tidak mengeluarkan kredit. Iya. Kenapa? Karena kredit yang dikeluarkan, karena kita ada analisa-analisanya, tetapi jika ada masyarakat yang benar-benar kepetet, nah ini lagi. Keuntungan LPD adalah bahwa pengurus LPD kenal dekat dengan calon nasabahnya, calon debiturnya. Kalau saya misalnya sekarang minyak uang untuk beli mobil, dipastikan tidak akan diterima oleh LPD. Karena tidak urgent sifatnya. Tetapi jika ada di kampung, ada yang melahirkan, dan tidak punya uang, dipastikan dan diberikan bantuan kredit oleh LPD. ini yang perlu disikapi oleh masyarakat. Artinya apa? Minyak uang itu tujuannya untuk apa? Karena ini kan dalam kondisi tidak normal. Karena LPD sebagai juga memikirkan pengembalian. Nah, uang uang yang sudah sudah dikeluarkan menjadi kredit saja, susah dibalik. Sehingga akan susah untuk memulai yang baru. Tetapi, LPD adalah milik warga. Pengurus LPD adalah warga desa adat, yang minyum juga desa adat. Jika ada warga desa adat yang benar-benar membutuhkan pertolongan berupa kredit, misalnya sakit dan sebagainya, saya pastikan LPD akan memberikan kredit. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nengah. Nah, berikutnya kita masih menunggu pertanyaan dari audien. Terus sampai menunggu mungkin saya yang bertanya sedikit Pak Nengah. Oke. Terkait LPD ini. Nah, jadi kita ketahui kan ya desa-desa yang baru memawai LPD kemudian warganya minjem. Nah, biasanya yang terjadi kan macet pengembalian dananya. Nah, kemudian perangkat desa juga sungkan untuk ini karena mungkin saudara atau malah perangkat desa itu sendiri yang minjem. Nah, strategi desa yang bisa diambil seperti apa? Atau strategi pengelola LPD. Silahkan Pak Nengah. Oke. Sebenarnya permasalahan utama LPD adalah kredit macet. Lembaga keuangan rata-rata permasalahannya begitu. Begini. Modal sosial adalah keunggulan dari apa namanya LPD. Apa itu modal sosial? Ada nom, ada jaringan gitu kan. Artinya apa? Pemudus LPD kenal betul dengan debitor. Sedangkan kalau kita minjem uang di bank umum bank itu tidak mengenal kita. Hanya kenal KTP. Kan seperti itu. Udah itu KTP-nya, udah itu jaminannya. Padahal jaminannya kan bisa dibohongi. Tapi kalau di LPD nasabahnya itu dikenal betul keluarganya siapa, orangnya siapa, dan sebagainya. Itu menjadi biaya untuk mendapatkan data debitor menjadi murah. Itu keunggulan modal sosial. Tapi dibalik keunggulan tersebut, karena modal sosialnya tinggi, itu juga bisa menjadi pemicu kredit macet. Misalnya. Saya sebagai pengurus LPD. Pak Labo adalah ipar saya. Di satu kampung. Padahal macet. Tentunya, karena saya ada kedekatan emosional dengan Pak Labo, karena sebagai ipar, tentunya disitu ada unsur EUPAK-EWU. Disitu yang terjadi permasalahan di desa. Karena sebenarnya di desa itu, kalau kita mau jujur, semua terjadi pertautan kekeluargaan. Karena dadong yang nikah dengan kakiangnya, dan sebagainya. Kalau dicari itu semua ada pertautan. Maksud saya adalah, disinilah pentingnya anak muda yang memiliki kemampuan manajemen modern hadir ke LPD untuk menjadi pengelola LPD. Caranya adalah, bisa membedakan kapan profesional dan kapan menyemuh berakhir. Karena usaha jika tidak, apalagi usaha keuangan jika tidak saklek, hanya menunggu waktu saya. Caranya adalah, profesional. Apa itu profesional? Saudara kapan diletakkan, profesional kapan. Seperti saya dengan mahasiswa. Ketika di kelas, mahasiswa adalah mahasiswa saya. Tapi ketika di luar kelas, itu bukan mahasiswa. Tapi kita adalah makhluk sosial. Nah, disitulah kita harus bisa menempatkan posisi kita. Dan anak-anak muda yang sudah pernah kuliah, harapan saya, mahasiswa nanti kalau sudah lulus, tolong teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah, dibawa, diaplikasikan. Karena kebanyakan LPD yang ada di pinggiran, saya tidak mengikut sertakan Denpasar sama Bandung karena pengelolanya sedar-harapnya bagus. Di pinggiran-pinggiran desa, hari ini ada 1.435 LPD. Tidak semua menajemennya baik. Masih banyak LPD yang malam saja buka. Kenapa? Karena baginya lulus LPD-nya bekerja. Sehingga tidak akan profesional. Belum semua LPD yang menggunakan pakaian seragam. Belum semua LPD memiliki kantor yang representatif. Berbeda dengan kondisi LPD di Bali Selatan. Coba adik-adik atau bapak ibu yang melihat LPD pecatu, LPD kutu, itu bisa mengalahkan layout kantor bank. Apa artinya? Karena pengelolanya profisional. Apa itu profisional? Bisa menempatkan kapan saudara, kapan pekerjaan telah profisional. Saya rasa begitu Pak LPD. Ini sebenarnya ada lagi satu pertanyaan Pak. Cuman kita masih, mungkin bisa dijawab singkat Pak Nengah. Jadi terkait penarikan besar-besaran dana oleh pihak LPD karena adanya COVID-19. Nah, ini sebenarnya makanya saya pernah nulis di media online bahwa pertama saya berterima kasih sama LPD karena memberikan relaksasi, tidak memberikan kelomar tidak bayar langsuran. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih adalah terima kasih kepada deposan yang tidak menarik uangnya kepada LPD. Karena kalau deposan menarik uangnya secara besar-besaran dalam artian, dalam waktu yang singkat oleh banyak orang, LPD akan kewalahan. Jangankan LPD bank umum pun juga akan kewalahan. Disinilah pentingnya kita sama-sama menjaga. Memang secara hak itu kan uang saya. Betul. Ini namanya kondisi posmayul. Kondisi yang tidak normal. Sehingga apapun dalam kondisi yang tidak normal. Artinya, ketika nari uang jangan semua. Ini sebagai deposan ini. Di mana nyari uang oleh LPD jika uang yang ada masyarakat nabung LPD. Tabungan tersebut diendahkan dalam bentuk kredit. Sedangkan kreditnya sekarang tidak dibayar. Terus di mana nyari uang untuk bayar LPD. Untuk bayar deposan masyarakat saya adalah boleh nari, tapi sudah dengan kebutuhan. Ini namanya dalam ekonomi sebenarnya RAS. Dan RAS adalah musuh terbesar dari lembaga keuangan. RAS biasanya terjadi karena ketidakpercayaan. Sedangkan modal utama perbankan adalah kepercayaan. Trust. Sehingga ketika ada banyak orang yang nabung, nari uang besar-besaran dalam waktu yang singkat ini berbahaya. Nah ini dihinari. Makanya saya minta juga kepada bapak ibu, adik-adik yang orang tuanya punya deposito. Hari ini kita berpikir adalah untuk makan. Jangan untuk berpoyak-poyak sehingga yang punya uang 100 juta misalnya di LPD cukup tarik 5 juta. Jangan semuanya ditarik. Seperti itu. Hari ini karena kondisinya tidak normal. Sehingga kita harus membantu LPD dengan cara tidak menarik uang secara besar-besaran. Ketika menarik uang itu hanya untuk kebutuhan. Betul itu adalah uangnya bapak ibu. Tetapi ini kondisinya tidak normal. Nah itulah salah satu bentuk kontribusi kita untuk apa? Supaya LPD tetap ajar. Saya rasa begitu Pak Labu. Baik Pak Nengah. Karena waktu sebenarnya materinya ini menarik untuk kait LPD apalagi dengan situasi seperti ini. Nah mungkin ada closing statement sebelum kita tutup kuliah ini Pak Nengah. Silahkan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atau adik atau mahasiswa yang ikut pada kesempatan hari ini. Poinnya adalah LPD adalah aset Bali yang sudah banyak berkontribusi terhadap kita semua tanpa kita sadari. Jadi suatu saat nanti LPD harapannya bisa mendunia seperti Garaman Bank. Saya mengajak pada anak-anak muda untuk mengenal LPD. Dengan cara apa? Nanti kalau sudah lulus kuliah, kalau bekerja di LPD, jangan gengsi. Daripada kerja jadi pegawai kontrak dapat lapor ratus ribu di LPD. Coba anak pergi ke sumber kelampok, berapa gajinya di sana? Pergi ke LPD di Kuto, berapa gajinya di sana? Artinya apa? Mari kita berpikir sederhana membangun desa dengan cara ikut memiliki LPD. Dengan cara apa? Berkontribusi darah kata-kata LPD. Poinnya adalah saatnya anak muda yang sarjana pulang kampung membangun desa. Desa adalah masa depan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nengah atas materinya. Salam baik Bapak Ibu serta ada di mahasiswa. Karena waktu yang harus membatasi. Jadi kuliah online untuk saya berbagi untuk kali ini. Dengan topik membangun desa. Kita harus akhiri. Dan sebelum kita akhiri silakan diaktifkan videonya. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu, ada di mahasiswa. Silakan. Terima kasih. Selamat siang.